Intro Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di channel aku Sylvia Wafek Jadi, seperti yang ada teman-teman Lihat di judulnya kali ini Aku mau bikin review sunscreennya Skin Aqua Ngapain sih di review? Kan udah lama Gak apa-apa, gak ada yang larang Tapi sebelum aku lanjut Teman-teman yang lupa like dulu video ini Subscribe ke channel aku Kalau belum subscribe, biar aku makin semangat bikin video Dan follow juga Instagram aku Ini dia Yang mau kita bahas hari ini Ini tuh sunscreennya Skin Aqua Aku beli ini di Shopee Seperti biasa, harganya itu Rp40.000 Wow, mantap banget ya kan Sunscreen Skin Aqua ini Gak cuma satu Aku gak tau tepatnya ada berapa Kalau gak salah ada yang 20 Ada yang 25 gitu ya Tapi yang mau aku bahas kali ini adalah Yang 50 Yang SPF-nya paling tinggi Nah, Skin Aqua ini adalah produk Jepang Tapi dia udah bepom Dan udah ada logo halalnya Bepomnya tertera di bagian belakang produk Kemudian logo halalnya tertera di samping produk Produk yang mau aku bahas ini Namanya tuh Skin Aqua UV Moisturize Moistur Milk Kemasannya kayak gini Ini boxnya Warna biru dan putih Bagian depannya tuh Ada keterangan Ada gambar produknya Kayak gini Terus di samping ada komposisinya Banyak banget ini Di bagian belakangnya ada kandungan-kandungan yang tertera di sini Sama manfaat dan cara pakainya Ini isinya 40 gram Jadi kayak Gak terlalu banyak Tapi gak sedikit juga Untuk ukuran sunscreen Dalamnya kayak gini Lucu Jadi ini kayak nyaman di genggaman gitu Tutupnya kayak gini Diputer Terus kita bisa copot Dan Untuk bagian produknya Dia Ada lubangnya kecil banget kayak gini Bisa kita langsung tuangkan saja produknya di tangan Nah sekarang aku mau bacain Kandungan-kandungannya dan Klaim-klaimnya dulu Jadi skin aqua UV moisture milk ini Melembabkan Mencerahkan Sekaligus memberikan perlindungan ganda terhadap sinar UVA dan UVB Kandungan utamanya dia ada Improv hyaluronic acid Terus ada Kolagen Ada vitamin B5 dan E Ada SPF 50+, PA+++, water-based formula Ini katanya memberikan kelembaban yang ekstra pada kulit Menjaga elastisitas kulit dan menutrisi kulit Melindungi ekstra dari sinar UV Perlindungan maksimal terhadap sinar UVA dan UVB Kemudian Tidak lengket dan cepat meresap Tidak ada tambahan pewarna dan parfum Dan dapat digunakan sebagai dasar makeup Klaimnya bagus banget Dan emang Ini jadi satu produk ini Meskipun mini Klaimnya banyak Dan emang Kayak Menggiurkan gitu ya Kita lihat formulanya dulu Ini warnanya putih kayak gini Kayak susu Karena namanya juga Moisture milk Emang kayak susu banget Persis gitu Untuk ukuran sunscreen Menurut aku ini super cair Jadi biasanya kan sunscreennya tuh Lebih ke cream gitu ya Nah ini enggak Ini cair banget Ini enggak ada aroma yang Aneh gitu Normal Dan dia gampang banget Meresap di kulit Kayak yang aku rasakan Setelah pake skin aqua ini Kulit tuh jadi super lembab Kalo cerah sih kayaknya aku gak begitu merasakan Tapi lembabnya dapet banget Terus dia juga gak meninggalkan white cast di muka Gak ada sama sekali gak berwarna Pas kita pake Kita ratain Biasanya Temen-temen tau kan Biasanya susah banget ngeblend sunscreen Apalagi kita pake sunscreen tuh kan harus banyak Tapi ini tuh gak Ini gampang banget di blendnya Karena emang si formula nya itu cair Terus dia gak meninggalkan white cast Sama sekali gak ada Tapi yang paling aku suka dari pemakaian skin aqua sunscreen ini adalah Dia kayak ngasih blur effect gitu loh Kayak menyemarkan banget pori-pori aku Pokoknya abis pake sunscreen ini Pas aku pake makeup Itu kayak lebih flawless gitu Enak banget Seneng banget Jadi ada efek blur nya gitu di kulit kita Pantesan si klaimnya ini bisa digunakan sebagai dasar makeup Karena emang dia ngasih efek blur gitu Nah sebenernya aku dulu pernah pake si sunscreen skin aqua ini Tapi karena dulu kulit aku tuh super sensitif Dan jerawatan Beruntusan sih Kalo jerawat aku emang udah lama gak pernah jerawat Banyak Paling 1-2 Tapi beruntus kayak gampang banget keluar Nah jadi Dulu aku gak lanjutin pake skin aqua ini Karena kurang nyaman gitu Karena waktu aku Jerawat Beruntusan itu Kalo aku pake sunscreen Merk apapun kayak malah makin nambah gitu loh Beruntusannya makin menjadi gitu Nah karena sekarang aku udah gak pernah beruntusan lagi Jadi aku beli lagi si skin aqua ini Dan emang aku suka banget Pake si sunscreen skin aqua ini Tuh Ini barusan aku pakein skin aqua dulu ya Sebelum aku makeup Dia emang kayak bikin lebih flawless gitu Jadi buat temen-temen yang emang lagi nyari sunscreen Dengan SPF yang tinggi gitu Tentunya ini salah satu pilihan yang tepat banget Apalagi dia gak meninggalkan white case yang parah Terus ngasih efek blue Kayak aduh Ini wajib dicoba sih Tapi kalo kulit kalian agak sensitif sama jerawat Emang harus rada pilih-pilih sunscreen sih Susah ya Oke lah gak usah lama-lama Segitu dulu review kali ini Semoga temen-temen suka Semoga bermanfaat Thank you for watching Jangan lupa like, share, komen juga Aku harus bikin video apa lagi Bye-bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh